hai oke teman-teman semoga kita main game truk yang bagus banget menurut gua ini bener-bener keren banget nama gamenya itu kayak eurotruksimator 2 tapi ini untuk iOS untuk Android ini tuh belum rilis cegong atau rilisnya kapan di Android tapi sebelum itu kalian itu wajib subscribe dulu channel ini karena sebentar lagi itu udah mau 500.000 subscriber jadi kalian subscribe sekarang temukan 500.000 subscriber nah ini dia untuk game truknya untuk di bagian garasi sangat-sangat realistis bagus menurut gua karena bisa dapet grafik yang sebagusnya itu bisa kalian perhatikan sendiri untuk pencahayaannya dan semuanya itu berasa realistis banget coy dan ini tuh bener-bener keren parah dan bisa dimodif-modif juga tuh coba nih kita masuk ke modifan di bagian interior tuh ada banyak banget ada apa tuh GPS wheel radio nah ini kita coba yang GPS dulu untuk GPSnya tuh seperti ini coy kaya kira tuh jadi ada banyak ya bisa kalian pilih sendiri mau pakai GPS yang yang mana coy nantinya nah kalau mau pasang langsung klik install aja kalau nggak mau kembali aja coba kita lihat di bagian wheel nah ini di wheel itu stir ya tuh steering wheelnya tuh wow ada banyak yang model racing racing tapi gue lebih suka yang standarnya ya karena yang standarnya lebih banyak tombolnya dan lebih make sense sama dashboardnya yang realistis ini coy tuh kan cuma itu ada toy juga ada radio kita coba terlihat toy ada yang gerak-gerak enggak ya Wow baru coba terhubung udah geraknya sih kipasnya belum lagi dihidupin gitu kan udah gerak sendiri aja bahaya nih nih ada bebek-bebek eh apa hewan-hewan yang seharusnya gerak juga gitu loh tapi disini enggak tahu tuh gerak atau enggak nah bukan cuman itu coy ini yang terakhir itu ada radio radionya gimana kita coba tes nah Oh sama ya cuman beda-beda warna aja radionya tapi ya udah cukup bagus kalau kalian mau langsung menggaskan coy ini menurut gue radionya ada fungsinya ya Nah udah enggak ada lagi ya yang bisa dimodif di bagian dashboard kita coba keluar lu ada lampu di atasnya coy kita coba tes ngomong ide lampu atasnya sangat-sangat keren ya kan menjadi opsi pilihan yang baik untuk kalian yang suka penerangan yang baik gitu loh Nah kita coba lagi untuk bagian lampu bawah headlamp ini uh bisa ganti warna coy Wah keren ya kan nih kalau malam gimana nih warnanya sesuai dengan warna itu bawah lampnya jadi merah cahayanya nah selanjutnya itu udah bemper nih kalau kita salah klik tadi kita coba klik yang memper dulu pemper depan nah jadi lampu-lampuan juga egan jatuhnya tuh wih di keren banget coy Nah kita coba lihat lagi nih apa nih Oh bendera jadi kita coba tes mau pasang bendera pengaikan karena benderanya itu kayak gerak-gerak gitu gue kayak suka gitu loh sama benderanya kita coba tes dulu coy semoga aja worth it dan bisa berfungsi bergerak-gerak gitu terbuneranya coy nah kita tungguin dulu nggak ada indo ya kayaknya kita cari-cari yang udah Max Nah kita cari yang mirip-mirip keindo tadi ada nah ini tapi bukan indo ya cuman mirip atau warnanya cuman ini putih-merah terus ada biru-birunya gitu coy nah kalau udah kita lihat lagi di bagian belakang kayak gini tuh bisa dimodif juga nih ini Oh ini ban jadi bisa dimodif ya juga untuk velg bannya gitu sangat-sangat terrealistis tapi gua suka ada sama grafiknya ini di bagian sini itu udah terasa keren banget nah grafik udah kita set-hike ya jadi untuk yang nanya grafiknya kok bagus banget ya ini di-hike saya jadi buat kalian yang belum kuat handphone-nya Hai mungkin jangan dipaksain C karena sangat-sangat berbahaya Oke kita coba buka mapnya dulu karena gue udah bingung nih disini nih banyak banget UI nya dan ini bisa ganti terutup juga kalau kalian mau nanti namanya tuh sistemnya gini ya itu jadi ada level-level urutan gitu loh gitu kita bodoh sampai ketiga gitu loh nah tetap berlangsung masuk ke mapnya nah ada iklan kita skip aja tapi kalian subscribe dulu aja karena sementara kita itu udah mau 500.000 nah itu di iOS mainnya ingat di iPhone gitu loh nah ini dia untuk gameplaynya tuh ngangkut muatan untuk hujannya belum terlalu realistis tapi untuk kameranya sangat-sangat smooth banget berasa ETS banget untuk hujannya gue pribadi lebih lebih suka di busit gitu karena hujan di busit itu menurut gue jauh lebih realistis nah untuk mapnya sendiri belum ada map besar jadi mapnya itu ngikutin petunjuk arah aja gitu loh tuh kalian disuruh ke arah mana terus berapa jaraknya berapa lagi gitu sih jadi di bilang realistis ya tergantung fungsi kalian lebih suka kayak gini atau yang ada mapnya kayak busit kalau gua pribadi lebih suka yang langsung ada mapnya kayak di busit gitu coy nah terlangsung gas kan wih dihati-hati Pak nih agak bahaya nih memang nih karena hati-hati aja di map-map kayak gini nih riskan banget coy tuh Widih nah kita coba ih tikungan beloknya sih enak ya kan tapi nggak ada steering wheel kayaknya tetap nggak tahu udah tadi di settingan itu enggak ada untuk setting giganti steering wheel gitu loh Nah kita parking di sini ini semacam parking tapi angkat barang untuk benderanya bener-bener gerak yang ikutin arah ke mana kalian perginya gitu coy sangat-sangat realistis dan keren menurut gua jenuh tuh coba lihat lagi kan untuk gameplaynya itu jenis gue rekodnya di iPhone coy jadi memang keren banget lah gitu Nah bukan bukan cuman misi ini aja coy di sini itu ada misi-misi lainnya dan ini kan dia belum bersalju hanya hujan untuk di berikutnya itu karena ini game luar negeri jadi ada cuaca yang bersalju coy Nah karena bukan game Indo ya kalau kalian ngarepnya ini nggak ada salju Coba kalian cari game-game Indo aja itu game yang internasional orang Indo bukan ada yang buat begini coy Nah Nah kita coba masuk ke misi berikutnya itu bersalju Coba dan misi berikutnya tuh nggak angkat barang tapi kita nih kayak gini nih kita ngederek menarik kendaraan lain gitu loh supaya kendaraan itu bisa gerak jadi bener-bener ditarik gitu ya ini Wah game Trek yang punya fitur menarik kendaraan untuk kita menarik camper fun nih kayak minibus gitu loh tertarik ke lokasi yang ditentukan jadi memang sangat-sangat kece dan realitis banget untuk fitur kayak gini tuh nggak bisa nggak dimiliki game-game lain menurut gua tuh bisa narik kendaraan yang rusak itu tapi hati-hati coi karena wingnya itu lumayan riskan agak-agak kendor-kendor gitu jadi ya ngeri-ngeri sedap lah untuk wingnya ini cuman yaudah kalian cobain aja karena menurut gua tetap enak untuk dimainin game ini China jadi nanti buat kalian yang bener-bener penasaran banget sama game ini langsung aja coy ini tuh bener-bener enak untuk digunain coy jadi kalian menurut gua wajib juga sih untuk cobain coy karena ya sebagus ini game ini memang coy Oke bisa kalian lihat sendiri tuh Wow sangat-sangat realistis coy wihdi tuh jadi kita nabrak terus jadi ada efek-efek kayak gitu kayak kita nabrak-nabrak polis topio padahal tadi gua lihat itu kayak ambu kita nabrak ambulan tapi karena kita nabrak ambulan polisi tuh ngehentiin kita jadi kita harus ngulang gitu loh coy ya sangat-sangat realistis berarti di game ini kita itu enggak boleh nabrak hmm agak ngeri sih enggak boleh nabrak kayak gini cuman ya udah nggak papa lah memang fitur dari sononya begini ya udah kita pakai aja coy nanti mungkin di update-an berikutnya bisa lebih realistis bisa nabrak dan lain-lain kita nggak tahu coy makanya kita support sih game-game begini coy karena game-game begini butuh banget support coy tapi sayangnya game ini game ini belum bisa di Android padahal kan user-user busit itu full Android malah iOS nggak bisa sedangkan game ini tuh hanya ada di iOS di Android nggak ada sama sekali coy enggak tahu ya coba kalian komen Apakah ada di Android game ini tapi dengan nama yang berbeda dengan iOS kalian komen di bawah Coy nah kita itu ngantarnya kesono gitu loh jadi beginilah untuk gameplay kita coy thank you semuanya buat kalian yang udah nonton selesai jangan lupa subscribe channel ini dan selalu support buat kita coy thank you semuanya dan sampai jumpa di video-video berikutnya